Jadwal Indonesia melawan Myanmar dalam cabang olahraga sepak bola SEA Games ke-31 akan dihelat pada minggu tanggal 15 Mei tahun 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Vietry, Vietnam. Laga ini krusial bagi kedua kubu karena tim yang kalah dipastikan tersingkir dari kompetisi. Bagaimana skenario timnas Indonesia lolos ke babak semifinal? Berdasar hasil SEA Games terbaru cabang olahraga sepak bola, Garuda Muda unggul telak 4-0 atas Filipina pada Jumat tanggal 13 Mei sore. Adapun pada hari yang sama, Myanmar kalah tipis 1-0 dari Vietnam. Akibatnya, terjadi saling gusur di tabel klasemen grup A yang berisi Vietnam, Indonesia, Myanmar dan Filipina serta Timor Leste. Tuluan rumah Vietnam, melenggang ke puncak klasemen dengan 7 poin, disusul Indonesia 6 poin, Myanmar 6 poin, Filipina 4 poin, dan Timor Leste 0 poin. Lantas apa saja syarat timnas Indonesia agar bisa lolos ke semifinal? Untuk lolos ke semifinal, setiap timnas harus finish sebagai dua tim terbaik pada tabel klasemen tiap grup. Jika menilik perolehan poin dan sisa pertandingan fase grup, peluang ke semifinal dari grup A tinggal milik Vietnam. Indonesia dan Myanmar Vietnam menyisakan duel melawan Timor Leste, digelar pada hari yang sama ketika Indonesia berhadapan dengan Myanmar. Ada beberapa skenario agar timnas Indonesia lolos ke semifinal. Berikut detailnya. Yang pertama, jika Indonesia menang lawan Myanmar, Vietnam unggul atas Timor Leste, maka Vietnam lolos sebagai juara grup A bersama Indonesia yang berstatus runner-up. Kedua, jika Indonesia imbang lawan Myanmar, Vietnam unggul atas Timor Leste, maka Vietnam lolos sebagai juara grup A bersama Indonesia yang berstatus runner-up. Indonesia lolos dikarenakan unggul selisih gol dari Myanmar, kendati jumlah poinnya sama. Ketiga, jika Indonesia menang atas Myanmar, sementara Vietnam kalah dari Timor Leste, maka Indonesia lolos sebagai juara grup A diikuti Vietnam yang berstatus runner-up. Yang keempat, jika Indonesia imbang lawan Myanmar, Vietnam imbang kontra Timor Leste, maka Vietnam lolos sebagai juara grup A diikuti Indonesia sebagai runner-up. Yang kelima, jika Indonesia menang lawan Myanmar, Vietnam seri kontra Timor Leste, Indonesia lolos sebagai juara grup A bersama Vietnam yang berstatus runner-up. Dan yang keenam, jika Indonesia imbang lawan Myanmar, Vietnam kalah dari Timor Leste, ketiga tim yakni Indonesia, Vietnam, dan Myanmar, yang sama-sama mengoleksi tujuh poin. Pada situasi seperti ini, Vietnam dan Indonesia akan lolos ke semifinal karena unggul selisih gol atas Myanmar. Singkatnya, untuk bisa memastikan lolos ke semifinal sepak bola SEGAMES 2022, Timnas Indonesia wajib minimal main imbang kontra Myanmar di laga terakhir fase grup. Nah demikianlah tadi skenario agar Timnas U23 Indonesia agar lolos ke babak semifinal ASEAN Games sekarang. Buat kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya yang tidak kalah menarik tentunya.